hai hai guys thank you sebab kamu masih studi nonton video saya hari ini saya syuting di dapur jam sekarang 22 pagi saya terbangun sebab auto sakit perut gestrictor saya tidak tahu kenapa kalau pas saya akan ada sedua vaksin hari itu saya punya perut macam berubah suasana feels like gestric menjadi lebih teruk tapi saya masih juga buat intermittent fasting 16 ke 17 jam sehari tapi lately hari-hari inilah saya paling tidak tahan tengok sampai saya sudah buat sup bayang dengan nasi sup dia saya kasih banyak nasi dia sedikit saja tapi saya kasih panas tuh sup lah so ya mungkin lah kita hidup guys daripada saya sakit tidak orang menjaga anak saya seturang saya jangan ada suami belum balik baiklah saya makan nanti saya sambung lagi diet esok kan saya rasakan bila kita makin meningkat umur kan perut kita berubah sudah sambil kita makan sambil kamu cakap pasal pembelian online rumah sapi kepi kamu tau kalau guys alat belajar doang di rumah alat tulis semua kan kertas lukisan saya hanya keluar untuk beli barang dapur jadi satu sejak destinasi saya tidak bilang ada destinasi pagi kedai lain dapat sesucuti makan pedas saya mau buat video untuk beng tapi saya punya kesehatan tidak mengizinkan saya untuk makan pedas sekarang adalah saya makan 2-3 hari lalu makan pedas tapi perut saya makin teruk saya ingat kalau saya makan asam pasti ada vitamin C laku nangkan ini kamu lihat ini nama saja perempuan tapi makan suap itu besar saya tidak macam perempuan yang begini saja dan nikmat makan kalau saya sejenis begini supaya saya lupa yang saya makan tanpa cili siapa kamu yang macam saya kalau makan mesti pakai cili kalau tidak ada cili yang kena buat sampal itu itu pun picit cili di dalam dalam nasi ya saya mesti ada dengan kamu walaupun kamu mau diet kalau keadaan macam saya sudah pandai tabang tengah malam burut macam krem tidak boleh belurus badan pas itu memuntah sudah jangan teruskan kamu punya diet makan sikit macam saya ini bukan makan sikit makan banyak berenang-erenang apa itu nasi ya lah diet itu pun antara cara untuk sehat juga kan orang selalu cakap berisi itu bagus tapi kalau obesity BMI tidak normal sudah makanya kita bukan hanya untuk kita pikir lemak di sini tapi lemak di dalam darah kita mau pikir jadi itulah sebab saya gigih buat intermittent fasting 16 jam ke 17 jam paling lama saya fasting sampai 20 jam sebab saya tidak mau naik berat badan kalau dia tidak turun tidak apa yang penting jangan dia naik begitu saja saya tidak push sampai hari-hari kena bersenam seminggu ada 2-3 kali saya berlari around 2-4 km saja dalam 1 kali larian itu saya tidak push diri saya cuma saya ingin lebih tidak lemas badan sebab terlampau banyak lemak saya sendiri terasa apa beza dia ketika badan saya BMI normal dengan yang sekarang jadi saya suruhkan kalau kamu rasa badan kamu memang aduh selalu sakit-sakit tumit kaki selalu sakit tulang belakang selalu itu selalu ini baju lama saya tidak mau sudah sebenarnya kita boleh buat sesuatu cuma kita mau atau tidak rajin atau tidak ekadu tinggi atau tidak itu saja yang kedua kena ada kerjasama daripada anggota keluarga lain jangan kamu saja iaya puasa tapi pasangan kamu kerap membawa makan tengah malam jom lagi saya dulu Malaysia antara negara yang paling ramai obesity di dunia ini so bukan saya mau kecam tapi saya cakap sebab saya sendiri pun gemuk pak saya sendiri pun gemuk saya pernah berat 70 kilo which is mungkin sebab saya depresion hari itu saya lepas makan saya tidur pas saya makan saya tidur saya tidak aktiviti keluar pelu apa tidak sampai 70 kilo sekarang at least saya 65 hoping untuk turun lagi tapi saya tidak push sangatlah menurut saya masaknya bayam saya potong bawang putih akan potong tumbuk tumbuk bawang putih dua biji terus itu saya kasih panas minyak letak bawang putih terus masukkan bayam kemudian letak air saya pakai jug letak air pakai jug begini terus satu jug sebab anak-anak saya suka makan sup sayur terus letak garam letak ajinomoto secukup rasa tunggu sampai mendidih sudah mendidih kamu berhenti api pas itu makan dengan nasi sedap saya tidak menipu ini sebab saya dari kecil karena ajar makan sayur begitu ini saya rasa sedap anak-anak saya pun sebab terbiasa saya buat macam itu durang suka kalau untuk side dishes saya akan goreng telur saya goreng telur lepas itu saya rebus sayur jadi itu sesuai lah durang pun durang sangat-sangat happy sebab memang durang suka yang suh banyak lepas itu ada telur goreng saya rasa kali ini saya teruk sampai sebegar sudah tadi saya pergi muntah kan angin saya jalan keluar terus saya punya perut sampai di dadah rasa baik disini di apa tekak pun baik di perut ada macam asam ada macam pahit rasa macam itulah saya kasih sembuh penegi estrek saya baru saya mulai balik intermittent fasting gitu saja lah guys makasih sebab penonton bye bye-bye you guys saya minum dulu apakah selamat menikmati Terima kasih.